Bapak Ibu, silahkan sekalian yang ada berbahagia. Pengukuhan Paski Braka yang berlangsung di gedung Aula DPRD Kabupaten Deyai dipimpin langsung oleh Bupati Deyai Ateng Edeway dan dihadiri oleh Forkom Pimda Kabupaten Deyai, Pejabat ASN, TNI Polri, Undangan, dan peserta Paski Braka. Kegiatan diawali dengan laporan Komandan Upacara dilanjutkan dengan pengukuhan yang ditandai dengan penyematan tanda atribut peserta oleh Bupati Deyai. Usai pemasangan atribut dilanjutkan dengan janji ikrar dan penciuman bendera merah putih. Dalam sambutan, Bupati Deyai menyampaikan bahwa dirinya mewakili seluruh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Deyai mengucapkan selamat kepada pasukan Paski Bra yang dilantik malam ini karena telah mendapatkan amanah dan kehormatan menjadi Paski Bra hut RI ke-78 tingkat Kabupaten Deyai. Bupati mengingatkan kembali bahwa misi dari Paski Bra tidak boleh berhenti pada momen peringatan hut ke-78 kemerdekaan RI tahun 2023. Atas nama pribadi, masyarakat dan pemerintah Kabupaten Deyai kami mengucapkan selamat kepada adik-adik semua yang mendapat amanah dan kehormatan sebagai pasukan Paski Bra hut hut ke-78 dari tingkat Kabupaten Deyai yang sesaat tadi pengukuhannya kita saksikan bersama. Satu hal yang perlu senantiasa ditanamkan bahwa misi Paski Bra tidak boleh berhenti pada momen itu peringatan hut ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. 23. Ini saja namun jiwa nasionalisme dan patriotisme. Acara pengukuhan pun diakhiri dengan doa dan harapan untuk para Paski Bra ka perwakilan dari Kabupaten Deyai. Dari Kabupaten Deyai, Papua, tim liputan JETV mengabarkan.